Itu, oke, silahkan, silahkan, anjir, gila Oke, bismillahirrohmanirrohim Jadi, sekarang lagi di motor Yamaha Aerox tahun 2021 Yamaha Aerox 2021 ketika pertama kali peluncurannya sih Awalnya emang banyak pro dan kontra ya Karena generasi Aerox yang pertama itu Dia lampunya sipit banget Dan di generasi yang sekarang itu Ketika ada berita soal adanya Aerox baru Orang-orang pada expect bahwa Aerox baru itu bakal lebih serem Bangsa Tapi nyatanya Ketika pertama kali Aerox baru itu diluncurkan Memang banyak orang yang kecewa karena Lampunya malah makin gede guys Lampunya malah makin belok Biasanya kan yang namanya pembaruan Alias facelift Biasanya Lampunya semakin sipit By the way, ini daerah Dadaha Kota Tasik Oke, balik lagi Ke pembahasan tadi Jadi Orang-orang itu pada berekspektasi Aerox yang baru ini bakal lebih sipit Dan lebih serem Ternyata ketika diluncurkan Lampunya blok Lampunya gede Lebih gede dari generasi yang awal Banyak orang yang berdebat Lebih bagus Aerox yang lama lah Segala macem Tapi Ketika ngeliat langsung sih Kalian harus percaya Ini Menurut Saya pribadi Ganteng banget sih Tapi emang sih perlu Apa ya Adaptasi gitu Oke Silahkan Silahkan Anjir Gila Jadi di Balik Balik lagi Di Aerox yang Baru ini Emang lampunya lebih gede Memang di beberapa angle Kalau kalian ngeliatnya lurus Itu kayak Emang Kurang Sangar aja Kurang serem Tapi Kalian Kalau liat langsung Itu ganteng banget sih Apalagi Sedikit modifikasi Di bagian lampu Biasanya orang-orang pada Ngesmoke Bagian lampunya Alias Dipakein Skotlet hitam Itu makin Sangar Jadi Ngomong-ngomong Untuk Pemakaian sendiri Saya pribadi Menggunakan Aerox Connected ini Sudah satu tahun Dari tahun 2021 Ketika Baru Launching Sekitar 2 bulan Saya beli Aerox ini Ini Aerox Connected 2021 Tipe standar Harga Under rotasi Kalau gak salah Berapa ya 28 juta Kali lupa Harganya itu kan Biasanya beda-beda Tiap kota Satu tahun Menggunakan Aerox ini Ada plus minusnya Kita bahas Plus minus Dari Aerox Connected Ini menurut Pengalaman pribadi Selama satu tahunan Yang pertama Dari Kelebihannya Dulu aja Tenaganya Untuk Matic Gede Ini Menurut saya Gak kekurangan Sama sekali Bahkan Salah satu Yang Bahkan Salah satu Yang terkencang Menurut Aku Lihat di Grid Auto Kalau gak salah Websitenya Dia itu Urutan keempat Matic 150 cc Terkencang Dia Si Aerox ini Kalah sama Yang pertama Itu yang terkencang Kalau gak salah PCX Hybrid Yang kedua Itu Vario 150 Kalau gak salah Habis itu Nmax Yang pertama Dan keempat Ini Aerox Connected Dia yang terkencang Tapi dengan catatan Itu dulu Belum ada Vario 160 Kalau sekarang Pastinya Kalah Sama Vario 160 Cuman Salah satu Kelebihan Yang saya suka Dari Aerox ini Karena tenaganya Cukup Lumayan Cukup Cukup Gede juga Kalau gak salah Seberapa Horsepower Gitu Gak akan Ngerasa Kekurangan Sama sekali Untuk Matic 155 cc Ini Walaupun Bodinya Gambot Tapi Tenaganya Lumayan Besar Lampu Merah Oke Itu tadi Kelebihannya Jadi Salah satunya Tenaganya Cukup Besar Karena Memang Dia Mesinnya Basicnya Sama Kayak Nmax 2020 Cuman Yang aku Lihat Yang aku Baca Dia Beda Di bagian Echu Dia Beda Di bagian Echu Sama Nmax Gak Tau Beda Echu Gak Tau Beda Rimepannya Yang Jelas Dia Beda Jauh Tenaganya Sama Nmax Yang 2020 Beda Jauh Dia Lebih Si Aerox Ini Lebih Kenceng Itu Kelebihan Yang Pertama Tenaganya Cukup Kencang Terus Kelebihan Yang Kedua Kalau Menurut Aku Pribadi Desainnya Satu-satunya Di kelasnya Yang Sporty Matic Dengan Desain Yang Sporty Cuman Ini Aerox Ini Di Sisi Lain Ada Adevi Dia Temanya Adventure Terus Ada PCX Sama Nmax Dia Grand Tourer Stelan Touring Aerox Ini Emang Desainnya Paling Sporty Paling Anak Muda Paling Gaul Untuk Sebuah Matic Matic Gede Biasanya Orang Rata-rata Matic Gede Itu Identik Dengan Bapak Bapak Mungkin Cuman Aerox Ini Desainnya Lebih Sporty Paling Sporty Di kelasnya Itu Kelebihan Kelebihan Yang Ketiga Yang Aku Rasain Handling Enak Banget Karena Dia Menggunakan Ban Belakang Ukuran 140 Lebarnya 140 Terbesar Di kelasnya Juga 140 Itu Ukurannya Sama Kayak Yamaha XMAX Ukurannya Itu Persis Sama Kayak Yamaha XMAX 140 Lebarnya Dia Makanya Handling Enak Banget Dipake Nikung Nikung Juga Enak Ditopang Dengan Dua Shock Breakers Yang Enggak Keras Yang Enggak Empuk Jadi Handling Mantep Mantep Banget Handling Kalau Kalian Suka Ke Daerah Yang Jalanannya Berkelok Aerox Ini Enak Banget Apalagi Kalau Kalian Ganti Bannya Dengan Yang Grip Lebih Bagus Itu Lebih Enak Banget Karena Aku Gak Suka Dengan Grip Dari Ban Bawah Ini Walaupun Lebar Tapi Gak Tahu Gak Pede Aja Apalagi Jalan Basah Kayak Gini Gak Enak Sama Sekali Gak Enak Sama Sekali Jadi Itu Beberapa Kelebihannya Tenaganya Kencang Desainnya Sporty Banget Dan Apa Tadi handlingnya Enak Kita bahas Kekurangannya Kekurangan yang pertama Karena Karena Dia Sporty Dia Itu Posisi Duduknya Enggak Enggak Senyaman NMAX Atau PCX Apalagi ADV Dia Itu Joknya Tinggi Joknya Tinggi Banget Tapi Setangnya Rendah Jadi Kalau Kalian Jalan Jauh Yang Paling Kerasa Pegal Itu Daerah Tangan Daerah Tangan Ini Pasti Merah Pasti Pegal Banget Dan Ya Emang Aerox Ini Bukan Didesain Untuk Turing Bukan Motor Turing Jadi Bagian Posisi Berkendara Memang Salah Satu Yang Dikeluhkan Banyak Orang Karena Dia Pegal Jadi Stangnya Yang Rendah Cuman Itu Untuk Ngejar Sporty Kali Yamaha Membuat Itu Terus Kekurangan Yang Kedua Dia Tanky Kecil Kalau 5,5 Liter Dengan Konsumsi Bahan Bakar Yang Lumayan Sebenernya Aku Pakai Aerox Ini Yang Aku Rasain Dia Boros Banget Karena Mungkin Tenaganya Yang Lumayan Besar Jadi Terasa Boros Jadi Itu Kekurangan Yang Kedua Tanky Kecil Dan Kekurangan Yang Paling Aku Gak Suka Dari Aerox Ini Rem Depannya Single Piston Gila Motor Motor Segede Ini Motor Segede Ini Rem Depan Single Piston Gila Memang Kekuatan Mengerem Di motor Ini Kurang Banget Kurang Banget Karena Rem Depannya Single Piston Oke Kita Belok Disini Aja Rem Depannya Single Piston Jadi Oke lah Rem Belakang Tromol Gak Apa Masih Aku Lumayan Maafin Cuman Kalau Rem Depannya Single Piston Itu Jadi Gak Pede Aja Buat Ngerem Yang Keras Keras Terus Yang Kekurangan Yang Ketiga Shock Break Nya Gak Nyaman Shock Break Depannya Terlalu Empuk Jadi Mainnya Sedikit Shock Backer Belakangnya Keras Jadi Emang Kenyamanan Pada Kaki Di Motor Ini Kalau Bicara Soal Empuk Dia Kurang Itu Hanya Pembahasan Kelebihan Dan Kekurangan Aerox Connected 2021 Ini Kalau Kalian Mau Beli Jangan Usah Ragu Karena Dia Ganteng Sih Yang Dijualnya Itu Karena Ganteng Itu Sporty Banget Tunggu 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 Sih Tunggu 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 Terima kasih.